Hai, saya Iqbal, selamat datang di JB Story 180 derajat dari kehidupan nyata Namun sebelum kita lanjut, kami ingin mengingatkan bahwa kejadian yang kami ceritakan ini adalah kisah nyata Bukan film, oleh sebab itu jangan lupa like, comment, and skill cap Without any further ado, langsung saja kita ke ceritanya And welcome to JB Story Di kota Hopkinton, Amerika Serikat, tinggal seorang pemuda bernama Matthew Trussler Matthew lahir pada tanggal 11 Januari tahun 1994 Ia dikenal memiliki keperibadian yang sangat ceria, pintar, pekerja keras, dan juga penyayang Dari foto yang diunggah di media sosialnya, pemuda berparas tampan ini sangat menyayangi anjingnya Dan kucing peliharaannya Ia juga merupakan sosok anak muda yang sangat berbakti kepada orang tua Pada tahun 2015, Matthew menyelesaikan pendidikannya di Westfield State University Setelah lulus kuliah, ia tinggal di kota Florida bersama dengan saudara laki-lakinya yang bernama Sintrussler Di sana, ia bekerja sebagai manajer di sebuah restoran Italia Seperti anak muda pada umumnya, Matthew memiliki impian yang sangat besar dalam hidupnya Lalu, ia pun memutuskan untuk pergi ke Temba Bay demi mewujudkan impiannya tersebut Setibanya di sana, Matthew mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan elektronik Namun, tidak lama kemudian, ia berhenti dari perusahaan itu dan bekerja di tempat yang baru Yaitu sebuah perusahaan konstruksi perumahan Pada tahun 2017, Matthew berkenalan dengan seorang wanita bernama Melissa Ia sangat terkesima ketika pertama kali melihat paras cantik wanita itu Terlebih lagi, Melissa memiliki tubuh yang bisa dikatakan cukup seksoi Kedua sejoli ini kemudian memutuskan untuk berpacaran Layaknya pasangan muda yang sedang jatuh hati Matthew dan Melissa membagikan momen indah mereka di media sosial Pada tanggal 23 September tahun 2018 Melissa menulis dalam postingannya yang berisikan tentang hubungannya dengan Matthew Yang sangat luar biasa dan ia merasa sangat bahagia Lalu, di bulan Desember, Matthew dan Melissa mengabadikan momen hari natal mereka Dengan memposting foto kebahagiaannya berlatarkan hiasan pohon natal yang indah Kedua pasangan ini terlihat sangat-sangat bahagia Kebahagiaan mereka semakin bertambah karena beberapa hari kemudian Pasangan ini memutuskan untuk membeli sebuah rumah mewah di kawasan elit White Barnway, Florida Rumah tersebut memiliki empat kamar tidur, garasi yang sangat luas, taman dan kolam renang di area bagian belakang Di rumah itu, mereka memiliki peliharaan empat ekor kucing dan seekor anak anjing Di salah-salah kesibukannya, pasangan muda tersebut selalu menyempatkan waktu untuk bermain bersama hewan peliharaan mereka Satu persatu impian mereka mulai tercapai dan ini semua karena kerja keras mereka berdua Sebagai pasangan muda, pencapaian yang didapatkan Matthew dan Melissa sangatlah luar biasa Pada tanggal 11 Januari tahun 2019, di hari ulang tahunnya yang ke-25 Matthew memposting unggahan di media sosialnya tentang rasa syukur atas semua pencapaian dalam hidupnya Dalam seperempat abad ini, aku telah memiliki sebuah rumah Satu anak anjing, empat ekor kucing dan seorang pacar yang sangat cantik Aku adalah pria yang bahagia Aku juga sadar bahwa kini aku semakin tua karena aku bisa bangun tanpa bantuan alarm Di sisi lain, postingan Melissa di media sosial membuat mantan pacarnya menjadi kesal Sang mantan bahkan pernah mengancam akan menghilangkan nyawa Matthew dengan menggunakan senpi miliknya Sepertinya pria itu masih tak rela kehilangan sosok Melissa Namun hal ini tak menyelutkan api cinta asmara di antara mereka Kedua sejoli ini tetap memposting foto mesra Matthew sangat menyayangi dan mencintai pacarnya tersebut Namun di sisi lain, keluarganya tak merestui hubungan ini Lalu siapa sebenarnya Melissa hingga membuat dua orang pria memperebutkan dirinya Melissa Turner merupakan seorang gadis yang lahir pada tanggal 25 November tahun 1992 di Tampa Bay, Florida Sejak kecil, Melissa sangat jarang bersosialisasi dengan teman di sekitarnya Ketika ia berusia 18 tahun, Melissa sudah menyelesaikan pendidikannya di bidang bisnis Namun saat itu Melissa belum mendapatkan pekerjaan Lalu pada tahun 2011 saat usianya menginjak 19 tahun Tubuh Melissa menjadi sangat besar Berat badannya mencapai 250 pounds atau sekitar 113 kilogram Kondisi ini membuat Melissa menjadi semakin tidak percaya diri Namun ia sangat bercita-cita menjadi seorang model cosplay seperti yang selalu ia lihat di layar televisi Cosplay merupakan sebuah seni di mana orang-orang akan mengenakan kostum dan makeup Untuk meniru tingkah laku dan gerak tubuh karakter superhero Karakter dalam film, buku, atau video game Melihat kondisi yang ia alami Dengan tekad dan keinginan yang besar Melissa kemudian melakukan sesuatu untuk memperbaiki kekurangannya Ia melakukan diet secara besar-besaran serta merubah gaya hidupnya Melissa mulai membaca blog serta buku tentang nutrisi dan kandungan gisi yang sehat Untuk memperbaiki postur tubuhnya Tak lama kemudian keajaiban yang sangat menakjubkan terjadi Pada tahun 2013, berat badannya turun secara drastis menjadi 72 kilogram Kehilangan berat badan sebanyak 40 kilogram membuat fisiknya terlihat sangat berbeda Hasil diet kerasnya ini sesuai dengan apa yang ia harapkan Melissa merasa sangat senang dan kembali mulai untuk mencintai dirinya sendiri Serta merawat tubuh dan penampilannya agar tetap ideal Setelah mendapatkan hasil tersebut Melissa memulai karirnya menjadi seorang model cosplay Ia lalu berlatih untuk menghias wajahnya dengan karakter yang akan diperankannya saat itu Tak butuh waktu yang lama Melissa menjadi terlatih dan profesional dalam menghias wajahnya menjadi karakter yang ia perankan Wanita ini sangat mencintai pekerjaan yang ia tekuni saat itu Karena berperan dan memakai kostum dari karakter yang digemari merupakan impiannya Suatu ketika Melissa berpenampilan menjadi karakter yang menakutkan Seketika itu banyak apresiasi positif yang datang dari penggemarnya di dunia maya Pengikutnya pun semakin meningkat secara drastis Hal ini membuat Melissa menjadi semakin percaya diri untuk tampil di depan publik Melissa sangat suka berpenampilan menyerupai karakter-karakter yang menyeramkan Pada tahun 2014 Melissa bertemu dengan seorang pria bernama Sin melalui media sosialnya Dan tak butuh waktu lama kedua sejoli tersebut pun memutuskan untuk berpacaran Beberapa waktu kemudian Melissa mengunggah foto mesra bersama kekasihnya itu di media sosial Ini merupakan awal mula hubungan serius yang dijalani oleh Melissa dalam hidupnya Suatu ketika ia datang menghadiri sebuah pesta dengan penampilan tubuhnya yang tak lagi gemuk Serta kekasih baru yang ia bawa ke acara pesta tersebut Melihat hal itu teman-temannya banyak memberi apresiasi atas perubahan besar yang terjadi dalam diri Melissa Dengan dukungan dari teman-temannya tersebut kepercayaan dirinya pun semakin tinggi Melissa lalu berencana untuk mengembangkan dirinya dan membuka bisnis baru Ia mempromosikan bisnisnya melalui akun media sosial yang bernama Two Turned Rose Dengan sangat bersemangat ia mulai membangun bisnis secara mandiri Kekasihnya yang bernama Sin turut membantu dalam menjalankan bisnis esek-esek tersebut Mulai dari studio khusus yang ia desain di rumahnya Kemudian peralatan kamera serta editing video dan juga foto Melissa mendatangkan model-model muda yang berpenampilan menarik dan energi ke studio miliknya Di sana ia mulai merangkai cerita dan mulai bermain tokoh film dewasa Dari sekian banyak film, Melissa lebih berfokus pada karakter yang bertemakan hal yang menyeramkan Kami sebenarnya ada link videonya saat Melissa mereview timun, sosis, balon, dan Oh oke, sebaiknya tidak usah kami cantumkan dan tak usah kita perpanjang lagi Oke kita lanjut Melissa lalu memposting video tentang aktivitas kesehariannya Di video itu, Melissa menegaskan bahwa ia adalah seorang model dan artis dengan nama Two Turned Rose Melissa sangat senang melakukan aktivitas olahraga untuk menjaga kebugaran tubuhnya Ia lalu membuat video kreativitas seni dan kegiatan kesehariannya yang ia tuangkan ke dalam youtube channel miliknya Melissa berharap ini merupakan terobosan barunya di dunia hiburan Hari demi hari, kerja kerasnya dalam bisnis yang ia bangun semakin menunjukkan peningkatan yang sangat drastis Terlihat jelas pengikut di channel youtube miliknya pun ikut mengalami lonjakan Serta penghasilan yang diperoleh Melissa sebanyak 1000 dolar per bulan atau 15 juta rupiah dari bisnis yang ia bangun Namun, kini channel youtube itu sudah tidak ada Di sisi lain sebagai pasangan muda, Melissa dan Shin tak jarang mengalami pertengkaran dan adu argumen Hingga menyebabkan kedua pasangan sejol ini memutuskan untuk mengakhiri kisah asmara mereka Pada bulan Maret tahun 2017, Melissa melakukan operasi di bagian perut dan pahanya Ia melakukan itu untuk meningkatkan penampilannya agar tetap terlihat menarik di depan kamera Beberapa saat setelah melakukan operasi, Melissa kemudian bertemu dan jatuh cinta dengan Matthew Trezler Tak lama kemudian mereka memutuskan untuk berpacaran Kebahagiaan terlihat jelas dari raut wajah kedua pasangan itu Suatu hari pasangan ini pernah bertengkar karena Matthew merasa Melissa terlalu mengekangnya hingga membuatnya jauh dari keluarga serta kerabatnya Pada tanggal 23 September tahun 2019, Matthew menulis dalam postingannya di media sosial yang berisikan Jangan jadi orang bodoh dan menyalahkan orang lain, bercerminlah pada dirimu sendiri Bahkan status hubungan di Facebook milik Matthew sudah berganti menjadi single Di sisi lain, Melissa tak ada postingan apapun dalam media sosial miliknya saat itu Tanggal 18 Oktober tahun 2019 pada pukul 8.45 pagi Petugas kepolisian di White Barnway menerima panggilan telpon dari seorang wanita Suara sang wanita terlihat sangat ketakutan Ia meminta agar petugas medis segera datang dan menolongnya Suara wanita yang menelpon itu adalah Melissa Petugas dengan segera merespon dan mendatangi TKP Sesampainya di sana, polisi melihat Melissa berdiri di depan rumah Ia terlihat trauma dan syok atas apa yang telah terjadi pada Matthew Petugas meminta keterangan terkait apa yang terjadi saat itu Melissa mengatakan bahwa ia menemukan Matthew di teras belakang rumah dalam keadaan tak sadarkan diri Melissa tak mengerti apa yang terjadi kepada pacarnya tersebut Petugas medis yang tiba di lokasi kemudian melihat tubuh Matthew yang sudah pucat dan kaku saat ditemukan Mereka berusaha untuk menyelamatkan nyawa Matthew namun semua itu tidak berhasil Melalui jam tangan canggih yang masih digunakan oleh Matthew saat itu Petugas dapat mengetahui kapan terakhir kali jantung Matthew berdetak Petugas medis lalu menyimpulkan bahwa nyawa Matthew telah menghilang beberapa jam sebelumnya Petugas juga menemukan beberapa lukatkan di bagian punggung dan luka goresan di lengan korban Polisi kemudian membawa Melissa ke kantor untuk menggali informasi terkait kejadian yang menimpa kekasihnya itu Di sana Melissa menjelaskan bahwa pada tanggal 18 Oktober dini hari Matthew datang dalam kondisi mabuk berat Ia tiba-tiba menyerang Melissa dengan menggunakan pisau dapur Kemudian Melissa mencoba meraih dan mendapatkan pisau tersebut hingga melukai tangannya Tak lama kemudian sikap Matthew semakin aneh Ia mendorong Melissa sampai terjatuh Lalu Melissa melakukan perlawanan untuk melindungi dirinya dan secara tidak disengaja Ia menancapkan pisau di punggung Matthew Mendengar penjelasan ini Petugas kepolisian menjadi sangat curiga Karena ketika polisi tiba di TKP Melissa berkata ia tidak tahu apa yang terjadi kepada kekasihnya itu Namun kini keterangan tersebut berubah Polisi menduga ada sesuatu yang sedang ditutup-tutupi oleh wanita ini Salah satu petugas kepolisian yang bernama Ryan Legacy Mencari bukti lain untuk memperkuat dugaan atas kejadian tersebut Ia memperhatikan kamera CCTV yang terpasang di salah satu rumah tetangga Yang jaraknya tidak jauh dari lokasi kejadian Petugas kepolisian kemudian menyelidiki rekaman dari kamera tersebut Posisi kamera tepat mengarah ke bagian belakang rumah Melissa dan Matthew Namun dikarenakan pagar rumah mereka yang sangat tinggi Gerak-gerik di rumah itu tak bisa terekam oleh kamera Akan tetapi kamera CCTV itu mampu merekam pertengkaran pasangan tersebut Melalui audio yang ada di kamera itu Meskipun ada beberapa suara yang kurang jelas terdengar Kami sudah berusaha mencari rekaman suaranya Namun kami hanya bisa mendapatkan transip kejadian itu dari dokumen kepolisian Dan inilah detik-detik kejadian tersebut Pada tanggal 18 Oktober tahun 2019 pukul 4.32 pagi Dari rekaman CCTV terdengar Melissa berkata Kamu diam Di menit 33 terdengar suara gelas yang pecah Menit ke-34 terrekam Melissa berkata Sialan aku membencimu Pada menit 35 terdengar Melissa berkata bangun Menit ke-37 terdengar suara benturan dan juga jeritan Lalu terekam Melissa berkata Bangun pergi kamu aku membencimu Tiga menit kemudian tepatnya pada pukul 4.40 Terdengar sesuatu yang pecah serta suara metiu namun tak jelas apa yang ia ucapkan Empat menit kemudian terdengar suara baku hantam Lalu dilanjutkan dengan Melissa berteriak tidak Terakhir pada pukul 4.45 terdengar suara Melissa berkata Apa yang telah aku lakukan Dari rekaman suara CCTV ini Pihak berwenang sangat yakin bahwa Melissa adalah pelaku atas hilangnya nyawa metiu Selama proses penyelidikan berlangsung Melissa terus mengklaim bahwa dirinya tidak bersalah Ia mengatakan bahwa metiu memiliki sifat yang sangat kejam Dan Melissa hanya mencoba melakukan perlawanan untuk melindungi dirinya Tak ada niat buruk yang ingin dilakukan wanita itu kepada pacarnya tersebut Namun semua keterangan ini diragukan oleh pihak kepolisian Atas semua bukti yang ada Polisi menetapkan Melissa sebagai pelaku atas hilangnya nyawa metiu Dalam kejadian ini teknologi berperan sangat penting untuk membantu para petugas Dengan adanya teknologi yang semakin canggih Mempermudah proses pencarian fakta yang sesungguhnya terjadi Beberapa bukti kuat seperti luka di tubuh metiu dan luka di bagian lengan kanannya Menunjukkan bahwa kemungkinan saat kejadian tersebut Ia berusaha menutupi wajahnya dan akhirnya mengenai lengan kanannya Dan dari jam tangan yang digunakan metiu saat itu Petugas dapat memprediksi waktu kematiannya Ternyata nyawa pria tersebut telah menghilang 4 jam sebelum Melissa menelpon petugas emergensi Semua ini merupakan bukti penting dalam kasus tersebut Karena muncul sebuah pertanyaan Mengapa Melissa tak menghubungi petugas sesaat setelah kejadian Polisi pun menduga bahwa Melissa merupakan seorang psikopat Yang ingin melihat korbannya meregang nyawa secara perlahan Di persidangan Melissa menyangkal semua tuduhan yang ditujukan kepadanya Ia beralasan bahwa saat kejadian itu Melissa hanya mencoba melindungi dirinya dari sikap aneh metiu Yang pada saat itu dalam keadaan mabuk Melissa juga menambahkan bahwa tidak ada niat sedikit pun Untuk menghilangkan nyawa kekasihnya tersebut Di depan hakim Melissa berkata bahwa ia sangat menyayangi metiu dan juga keluarganya Dania Losing him Losing His family That I I loved is my family I didn't want To do that to him The last thing that he wanted And I knew it Because he always tried to hide Everything His drinking His mental health And how depressed he was He tried to hide it from everyone The last thing that he would want It was for the world to know any of it Keluarga Matthew hadir di ruang persidangan Sang ibu mencurahkan isi hatinya atas kehilangan putra yang sangat ia cintai Pihak keluarga merasa sangat sedih dan terpukul atas kejadian ini Karena sepengetahuan keluarga, Matthew memiliki kepribadian baik dan sangat menyayangi keluarganya Sin Tracer yang juga hadir dalam persidangan mengungkapkan perasaan sedihnya Dan ia merasa hubungan kedua pasangan itu tidak sehat Menurutnya Merissa merupakan sosok yang pengekang dan manipulatif Setelah menjalani beberapa kali persidangan Pada tanggal 18 Februari tahun 2022 Hakim bernama Samantha Ward mengatakan bahwa para juri di ruang sidang itu tak percaya semua yang Melisa sampaikan Atas semua bukti yang ada Hakim pun memutuskan Melisa Turner dijatuhi hukuman 20 tahun penjara Sampai detik ini tak ada satupun alasan masuk akal yang bisa melogikakan tindakan Melisa pada malam tersebut Dari kasus ini kita bisa belajar Berhati-hatilah ketika mencari pasangan Dan ketika melihat media sosial orang lain Ambillah sisi positif dari hal tersebut Dan untuk mempermudah langkah kita dalam menjalan hidup ini Seperti pepatah mengatakan Banyak yang tak seberuntung dirimu Namun rasa syukurnya jauh melebihi rasa syukurmu Oleh karena itu Tetaplah menjadi orang yang baik Selalu bersyukur dan terima kasih Untuk kalian yang sudah mensupport channel ini Melalui link tribe JB Story Bagi yang ingin memberikan dukungan Silahkan klik link yang ada di kolom deskripsi Sekali lagi terima kasih Dukungan kalian sangat berarti untuk kami Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua Saya Iqba sampai jumpa di video berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax